Musik Sasono Gerida Warga Mangkubumen adalah gedung serbaguna milik Kelurahan Mangkubumen. Peresmian dilakukan pada 9 Desember 2017 oleh Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudiyatmo dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah dan jajaran Sekda Kota Surakarta. Sasono Gerida Warga berlokasi di Jalan RM Saib No. 236 Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sasono Gerida Warga berbatasan dengan Wedangan Umah Manahan di sebelah utara, Bintang Stiker di sebelah selatan, Mister Stik di sebelah timur, dan Plats Distro di sebelah barat. Gedung utama memiliki pendopo dengan infrastruktur terbuat dari kayu jati yang kokoh. Lantainya terbuat dari keramik, bermotif vintage, ala tempo dulu, namun terlihat elegan. Gedung yang memiliki luas 1.800 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah kota Surakarta melalui dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Kelurahan Mangkubumen. Awalnya, pembangunan Sasono Gerida Warga ditunjukkan sebagai sarana strategi pemerintahan Kelurahan Mangkubumen. Namun, Kelurahan Mangkubumen periode 2017-2023, Benny Supartono Putro, melakukan inovasi dengan memanfaatkan Sasono Gerida Warga menjadi fasilitas publik dan pemberdayaan warga Mangkubumen. Sasono Gerida Warga Mangkubumen dapat digunakan baik oleh warga Mangkubumen tanpa dipungut biaya sewa gedung dan fasilitas gedung. Fasilitas yang disediakan antara lain 200 kursi lipat, 30 meja, sound system, listrik, dan air. Syarat utama bagi pengguna Sasono Gerida Warga adalah wajib menjaga kebersihan. Selain itu, pengguna fasilitas gedung diwajibkan menggunakan jasa dari kelompok seni dan usaha kecil menengah Kelurahan Mangkubumen atau disebut dengan pok sinah kelamben. Dengan penguatan namanya pok sinah kelamben, kelompok seni dan usaha kecil menengah Kelurahan Mangkubumen. Jadi, kita itu mengumpulkan seluruh potensi di wilayah, dari mulai yang punya catering, dari mulai yang jualan janji jalan-jalan, dari mulai yang punya sound system, dari mulai yang punya catarias, dari mulai yang sewa kangjang, sewa sound, sewa segala macam. Womret kita kumpulkan dalam bentuk pok sinah kelambu, terus kita berdayakan mereka. Jadi, ini sifatnya pemberdayakan. Kita berdayakan mereka, kita siapkan pasarnya, kemudian itu dipenuhi oleh wadah kita sendiri. Jadi, terjadi perputaran ekonomi, perputaran uang di tempat itu, itu secara pemenuhan tempat. Baru satu, karena ada dua kegiatan di sana. Yang pertama, ketika kegiatan itu tadi dipakai, disewa orang, dipinjak orang, segala macam bentuk yang tidak ada di sana harus diadakan oleh pok sinah, artinya menggerakkan ekonomi di sana, membuka, saya membuka pasar di sana untuk warga saya yang punya usaha-usaha bisa berjualan catering di sana, bisa masuk di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka yang namanya, ya, jajanan kuliner setiap hari, setiap sore, mulai dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Poh Sinah Klamben ditunjuk oleh pemerintah Kelurahan Mangkubumen untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan di Sasono Gerida warga Mangkubumen. Poh Sinah Klamben merupakan program Kelurahan Mangkubumen untuk memberdayakan warganya dan beranggotakan kelompok seni dari usaha kecil menengah. Mangkubumen juga memiliki sanggar Sasono yang rutin melakukan pelatihan tari tradisional dan seni pertunjukan. Selain itu, terdapat warga yang mahir memainkan organ tunggal dan mendalam. Bahkan, pihak kelurahan juga memiliki satu set gamelan yang siap digunakan kapanpun. UMK warga Mangkubumen juga lengkap, mulai catering dari kelas rumah tangga hingga catering terkenal bernama dahar ecoh, persewaan short system, tenda hajitan, dan lain sebagainya. Untuk itu, pengguna fasilitas gedung tidak diperbolehkan menyewa perlengkapan atau menggunakan produk dan jasa lain selain dari Poks Sinah Klamben. Jika tidak bersedia, sudah dapat dipastikan pengajuan penggunaan gedung akan ditolak. Pemanfaatan Sasono Kerida Warga dilakukan secara maksimal oleh pemerintah Kelurahan Mangkubumen. Selain digunakan sebagai tepat hajatan, baik bersifat kerukunan warga maupun pribadi, Sasono Kerida Warga tidak dibiarkan sepi. Pemerintah Kelurahan Mangkubumen memberikan fasilitas berupa tenda sebanyak 15 unit untuk digunakan UMK dalam Poks Sinah Klamben berjualan. Kegiatan berjualan bisa berupa kuliner maupun penak-pernik lain yang dilakukan di halapan Sasono Kerida Warga. Pemerintah Kelurahan Mangkubumen memberikan alokasi waktu operasi setiap hari mulai pukul 4 sore hingga 10 malam. Untuk meningkatkan pengunjung, juga diadakan penampilan dan pertunjukan seni dilakukan oleh kelompok seni warga Mangkubumen dengan jadwal sebagai berikut. Setiap hari Senin, terdapat penampilan keroncok. Selasa dan Gamis, terdapat tembang kenangan. Pada setiap hari Rabu, terdapat tembang kuspes dan hari Sabtu digunakan untuk pertunjuk dangdut koplo. Dan tidak jarang pula sanggar Sasono menampilkan penampilan karya seni di gedung Sasono Kerida Warga Mangkubumen. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!